Dan kemarin kan banyak yang bilang ya bahwa Miss ini adalah grup yang tidak akur seperti itu Tapi sebenernya temen-temen bukan tidak akur Halo semuanya temen-temen, I'm Miss Holkim, welcome back to my youtube channel Nah temen-temenku gimana sih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang pake kaca? Aku harapkan seperti itu ya Dan mungkin ada dari kalian yang lagi sedih nih, lagi galau dan juga mungkin lagi putus asa Ingat, ada satu lagu buat kalian Cira pibe, cira pibe, cendohi mele Apa yang kata lagu itu ya temen-temen? Nah untuk hari ini seperti biasa kita itu bakalan gibah-gibah santuy Dan juga ngebahas tentang apa sih yang lagi hebat banget diperbincangkan oleh para netizen Tapi temen-temenku sebelum itu boleh dong aku minta satu permintaan Jangan lupa untuk bantu perekaman channel aku dengan cara subscribe, bunyi loncengnya juga, serta like, komen, dan share Jadinya gak cuma satu permintaan doang ya Dan temen-temen berikut adalah informasi selengkapnya Well temen-temen, untuk topik pertama kita akan membahas dulu tentang key netizen yang sudah membahas tentang bagaimana hubungan dari Jenny dan juga Lisa Ya sebelumnya juga kalian pasti udah pada tau dong ya tentang apa yang terjadi sama Lisa gitu kan Lisa ini dituduh menjadi orang yang sudah menyebarkan foto dari Jenny dan juga Taeyoung Bisa-bisanya ya Lisa dituduhkan seperti itu Segabut itukah Lisa gitu kan Lisa yang kita ketahui sangat sibuk banget dengan pemerintahan sana-sini Ada waktunya ternyata ya buat hubungin hacker ya Mantul tuduhan kalian Tapi temen-temen tuduhan itu tidak akan mampu membuat Lisa dihujat banyak oleh para key netizen Karena seperti yang aku lihat, akhir-akhir ini Korea netizen itu bener-bener cinta banget sama Lisa Dan juga memberikan apresiasi yang bener-bener banyak banget sama Lisa Itu yang aku perhatikan terakhir kali Salah satu contohnya adalah yang terbaru Kalian tahu gak sih bahwa key netizen itu sudah membagikan bagaimana Bukti-bukti yang nyata tentang hubungan Jenny dan juga Lisa yang bener-bener baik banget Di situs komunitas online OP menuliskan kayak gini Langsung aja aku lihat Semakin sering aku melihat mereka Semakin mereka terlihat seperti pasangan Sundere Ex cinta sepihak Mereka meniduri gayaku Oke Pasangan Sundere Kayak gimana nih maksudnya Ada yang tahu temen-temen Nanti langsung aja komen di klub komentar Dan mari kita lihat seperti apa sih foto-foto yang sudah dibagikan oleh si OP ini Sampai jumpa Dan temen-temen berikut adalah beberapa komentar dari netizen Korea Langsung aja kita lihat bagaimana komentar mereka Nah untuk komentar pertama ada yang bilang kayak gini Tapi serius sih Jika keduanya merilis lagu Itu pasti akan 100% hit ekstra debak Aku setuju sama komentar yang satu ini jujur Ini juga pernah terlintas di pikiran aku Aku juga kerap kali membayangkan Jenny sama Lisa itu ngebuat Kayak subunit gitu loh Kayak duo-duo gitu loh Kalian pernah lihat gak sih Tentang grup-grup dari YJ Entertainment Itu kan juga kerap kali ngebuat duo For the example nih JD Tayang JD Topi Lisa mereka ngebuat duo nih Itu gak pernah gagal coy Lagu-lagu mereka itu selalu sukses Jadi seandainya Kalau Jenny sama Lisa ngebuat duo Jangan ragukan lagi deh Pasti mereka ini bakalan Sukses banget Dan apakah di masa depan nanti YJ Entertainment akan mendebutkan Subunit Jenny Lisa Nanti kita lihat saja Bagaimana kedepannya Itulah kenapa sih Ada begitu banyak fans Yang mesiperkan Jenny dan juga Lisa Ada orang yang suka mereka sebagai duo rap Tetapi ada banyak sekali kecoa Yang bener-bener berharap mereka berkencan Waduh Fans sipernya Jenny sama Lisa Disebut kecoa ya Mereka juga terus membuat kapal delusi Di antara mereka Oke End of last komentar deh ya teman-teman Keduanya agak panas sih Jika mereka keluar sebagai duo ya Mereka akan ngekillnya deh Dengan serius Tuh kan Banyak banget teman-teman Dari korea netizen Yang sudah sangat menantikan Bagaimana duo Jenny sama Lisa Dan aku juga tidak tahu Kapan YJ Entertainment Akan mendebutkan duo ini Karena sudah banyak banget Yang menantikan mereka Bukan berarti disini Kenetizen gak suka ya Dengan OT4 gitu Tapi teman-teman Buat yang sudah sering ngikutin Bagaimana style nya YJ Entertainment Biasanya mereka juga akan Ngebutkan subunit gitu Dan emang bener-bener sukses juga Teman-teman di pasaran Dan teman-teman Sekali lagi ini juga Membuktikan kepada kita semua ya Bahwa hubungan Jenny sama Lisa itu Memang baik Gak hanya di depan layar Tapi juga di belakang layar Itu adalah sebagian kecil Yang ditemukan oleh banyak pemar Masih banyak lagi Bukti-bukti yang menguatkan Bahwa hubungan mereka Juga sangat baik Tidak hanya sebatas rekan kerja Tapi mereka memang sudah Seperti teman dekat banget Sahabat dekat banget Dan juga bahkan Seperti saudara Bahkan di kanak-kanak inilah Banyak banget yang Menciperkan mereka Dan jujur Di saat ada yang menuduhkan Lisa Sebagai orang yang menyebarkan foto-foto itu Agak sedih juga teman-teman Karena selama ini Kita melihat bahwa hubungan mereka Juga sangat baik Bisa-bisanya Lisa juga dituduhkan Seperti itu Ya kita harapkan Orang-orang yang menuduhkan Lisa Dapat melihat ya fakta ini ya Jangan tutup mata kalian teman-teman Dan juga jangan gunakan teori kalian Tanpa adanya bukti Ingat Di saat kalian itu nuduh Lisa Tanpa ada bukti Kalian itu sudah mempitnah Dan pitnah itu Lebih kejam loh teman-teman Lebih kejam dari apa Coba Nanti langsung aja komen Di kolom komentar Dan tolong Kalau mau nulis kata itu Di sensor ya Karena youtube juga lagi sensitif Bisa-bisa Komentar kalian Bakalan kan hapus juga Teman-teman Dan teman-teman Kita akan masuk ke Second topic Jadi untuk second topic ini Yaitu tentang Faye yang merupakan Ex-member dari Miss A Yang sudah berbicara tentang Peluang yang tidak adil Di grup Dan juga tentang Bagaimana rekan Semembernya Waktu dahulu Yaitu Suzy Jadi teman-teman Singkat cerita aja ya Untuk Faye ini Itu sudah diwawancara oleh Sina Weibo Sina Weibo ini Media dari Cina Dia juga ditanyakan Tentang bagaimana sih Dulu di Miss A Dan juga peluang yang Tidak setara Ataupun tidak adil Di grup tersebut Dan ada salah satu channel youtube Nama channel youtube nya itu Adalah Faithful of Faye Facts Jadi teman-teman Untuk channel youtube ini Sudah menerjemahkan Tentang pertanyaan Dan juga bagaimana jawaban Dari Faye Miss A Saat diwawancara oleh Sina Weibo Ada pun untuk beberapa Pertanyaan Yang sudah diajukan Kepada Faye Dan juga jawabannya adalah Seperti yang berikut ini Langsung aja kita baca Bareng-bareng ya Dan kita juga akan nilai Bersama-sama Oke untuk pertanyaan pertama nih Anggota Miss A kan dikatakan Punya peluang Pengembangan yang tidak setara Atau peluang Pengembangan yang tidak adil Terus gimana sih Menurut kamu Well Kayak gitulah pertanyaannya Dan seperti inilah Jawaban dari Faye Ada pun untuk Faye Pas awal-awal nih Aku langsung aja simpulin Teman-teman ya Gak usah kita baca banget Karena kalian juga pasti Menginginkan kesimpulannya saja Nah untuk Faye Itu sudah berbicara tentang Bagaimana sih gitu Hari-hari pertamanya di Korea Dan bagaimana Saat dia itu menjadi Adil K-pop Nah untuk Faye itu Mengatakan bahwa Dia itu tidak terlalu Percaya diri banget Dengan bahasa Koreanya Karena untuk Faye kan Ini bukan non-Korea ya Kalau gak salah Dia itu berasal dari China Jadi teman-teman Dikarenakan ketidakpercayaan Dirinya ini dalam bahasa Korea Faye pun Itu meminta dirinya sendiri Untuk tidak dikosertakan Dalam terlalu banyak Parity Show Sehingga dia juga Berbicara Habis itu nih teman-teman Untuk Faye ini juga katanya Selalu membiarkan Member-member yang lain Untuk mengambil kemudi Kemudi dalam artian Biarin deh gitu Member itu Yang ambil alih program ini Pas saat dia berbicara gitu Dan menurut aku Apa yang lakukan oleh Faye Bener juga sih Karena gini teman-teman Kalau seandainya Faye ini Ada salah-salah gitu ya kan Yang namanya kita juga Sebagai for agent gitu kan Kerap kali kan juga salah gitu guys Mengucapkan Kata-kata dalam bahasa asing gitu Nah kalau kita salah seandainya Dan kalau kesalahan itu patal Tentu ini juga akan berimbas Pada kontroversi Ujung-ujungnya kita juga Yang akan menjadi dibenci Ya gak sih Jadi untuk Faye ini Emang bener-bener Bermain aman banget Habis itu ya teman-teman Faye juga mengatakan Seperti ini Mari kita baca Tapi popularitas Setiap orang kan Berbeda-beda ya Kalian juga tidak dapat Mengontrol Seberapa populer kamu bukan Sudah cukup sih Bahwa kami juga hanya Memastikan kami melakukan Pekerjaan kami dengan baik Dan juga menyerahkan Sisanya kepada penonton saja deh Jadi ini sih bukan tentang Agensi mengatur peluang Untuk anda Bukan seperti itu Video aku suka banget Sama jawabannya Faye Ini bener-bener Jawabannya sangat-sangat bijak banget Jadi intinya Yang dapat aku simpulkan Dari jawabannya Faye tadi Faye itu gak pernah Menyalahkan agensi Gak pernah menyalahkan Siapapun disini Dia mengatakan bahwa Agensi sudah melakukan Yang terbaik Dan mereka juga sudah Melakukan yang terbaik Mereka juga sebenarnya Diberikan kesempatan yang sama Tapi untuk yang namanya Popularitas Dan juga rezeki seseorang Itu memang tidak dapat Dikontrol Widi aku suka banget Sama jawabannya Faye Good job Faye Dan setelah itu ya guys Untuk Faye ini juga ditanyakan Gimana sih pendapatnya Tentang Suzy gitu Ada pun untuk yang Wawancara Ngatain kayak gini So sekarang Anda bisa melihat Karis Suzy kan Yang berkembang cukup baik Terus apa sih pendapat kamu Tentang hal ini Terus mau tau gak Jawaban dari Faye kayak gimana Jawaban Faye kayak gini teman-teman Baik sih Aku pikir Itu adalah hal yang sangat baik Bahwa karis setiap orang Berkembang dengan baik juga Ketika kami pertama kali debut Suzy sangat pekerja keras loh Dia cukup cemas Sejak awal Dikarenakan aku Dia dan juga Min Sudah berlatih begitu lama Bos kami juga Menginstruksikannya Dengan mengatakan Kamu pasti harus Bekerja keras Kamu pasti harus Bekerja lebih keras Daripada yang lain Jadi Suzy juga Sering datang nih Kepada kami Untuk berlatih dance Dan juga pokal Dia benar-benar Bekerja keras banget sih Dia juga mendapatkan Kesempatan yang sangat bagus Yang membuat orang-orang Memperhatikannya Aku pikir Itu adalah hal yang sangat baik sih Tentu aja nih Banyak orang yang mengaku Mengenal Miss A Hanya dikarenakan Suzy Aku sih tidak berpikir Ini penting Pada akhirnya Jawaban kamu kan Adalah bahwa kamu itu Cukup tau nih Tentang Miss A Dan kemarin kan Banyak yang bilangnya Bahwa Miss A ini adalah Grup yang tidak akur Seperti itu Tapi sebenarnya temen-temen Bukan tidak akur Tetapi dikarenakan Mereka menurut aku Kurang dekat saja Kurang dekat Bukan berarti tidak akur loh Kalau tidak akur Berarti mereka saling cakar-cakaran Jambok-jambok kan Tapi Gak pernah tuh Kita denger ada Dari mereka yang Berlaku seperti itu Gak ada sama sekali Dan temen-temen Gimana pendapat kalian Mengenai hal yang satu ini Nanti langsung aja sampaikan Di kolom komentar Dan temen-temen Kita akan masuk ke topik terakhir Kita akan membahas tentang Pertemanan dari NCT Stray Kid dan juga Seventeen Yang kembali lagi Diperhatikan oleh Para netizen Kalian pasti tahu dong Bahwa NCT Dream Itu telah menggelar konser The Dream Show 2 In A Dream Dan mereka juga menggelar konser itu Di Stadion Jamsil Dimana mereka tampil Di depan 55 ribu fans Selama 2 hari Dan temen-temen Dalam konser itu Ada hal yang sangat diperhatikan nih Oleh para netizen Yaitu tentang kehadiran dari Member-member boy group yang lain For example Ada Stray Kid dan juga Seventeen Nah kalau di Stray Kid Yang hadir itu adalah Felix sama Bang Chan Dan kalian juga pasti tahu dong ya Bahwa untuk Felix itu kan Deket sama Chun Lo ya Kalau untuk Bang Chan itu juga Diketahui Punya hubungan yang baik Dengan Mark Itu kan dari Stray Kid ya Kalau dari Seventeen Siapa aja nih yang datang Kalau di Seventeen itu Ada The X sama Jun Yang datang temen-temen Dan kalian juga pasti tahu dong Bahwa The X sama Jun ini kan Member Seventeen yang berasal Dari Cina Dan untuk di NCT Dream Ada juga nih Member yang berasal dari Cina Ada Chun Lo Sama Lonjini Winner gak? Kalau aku seandainya keliru Ntar komen di kolom komentar Emang bener kan Chun Lo sama Lonjini kan Yang berasal dari Cina Jadi temen-temen Persahabatan dari Chinese Line Up ini Itu kan sudah banyak diketahui juga Oleh publik Dan ini juga bukan Rahasia umum lagi Kalian juga pasti tahu dong Seberapa dekatnya mereka Bahkan temen-temen Chun Lo juga pernah mengatakan loh Bahwa Ming Hao Atau The X ini Sama Jun Itu pernah berkunjung Ke rumahnya yang ada di Cina Jadi dari hal itu Kita sudah melihat nih Bagaimana kerekatan dari mereka Jadi di saat mereka Menonton konsep dari NCT Dream Dan juga memberikan support Seperti itu Gak aneh juga sih Karena mereka juga memang Dekat satu sama lain Dan guys Bagaimana pendapat kalian Mengenai hal yang satu ini Nanti langsung aja Sampaikan di kolom komentar Well guys Sekian aja untuk hari ini I'm Yusul Kemamit Dan aku juga mohon maaf Kalau ada kesalahan Baik dalam ucapan Sika tindakan dan sebagainya I'm so sorry banget Dan mungkin ada kesalahan Informasi Jangan sungkan-sungkan Atau kerasi aku Dengan cara komen di bawah See you next time Goodbye Sub indo by broth3rmax